Mengapa jika air sudah matang, suhunya tidak bisa naik lagi? Aduh! Itu airnya sudah masak! Cepat! Apanya dimatikan! Cepat! Ayo! Kenapa lagi Profesor Ula? Aku buru-buru ingin mematikan kompor, kalau tidak berbahaya... Aku mengerti, kalau suhunya terlalu tinggi, bahaya sekali. Benar tidak Profesor? Tidak, tidak begitu. Kalau air sudah matang, suhunya tidak akan naik. Kenapa begitu? Baiklah, akan ku jelaskan. Karena dalam keadaan normal, titik suhu air mendidih adalah 100 derajat Celcius. Walaupun berubah jadi uap, suhunya tidak akan naik lagi. Dan kompor akan terus memanaskan air. Jadi kenapa suhunya tidak mau naik lagi? Rupanya setelah air mendidih, air akan terus menjadi uap dan menghilang di udara. Suhunya sendiri tidak akan naik dan akan berkurang terus. Sedangkan suhunya sendiri akan tetap seperti itu. Begitulah kira-kira proses air yang menguap. Apakah kamu sudah mengerti sekarang? Kenapa tekoku, kenapa jadi begini? Aduh, jadi rusak. Kamu sendiri bilang suhunya tidak akan naik. Jadi aku yang mencobanya. Tapi ini teko baru, ini barang mahal. Kamu harus mengganti dengan yang baru. Ayo ganti, cepat. Kamu harus menggantinya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.